Asanti tampar keras Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah Cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah Cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmit itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok Gak ada maksud nyindir siapa-siapa Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024 Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka Siap salah, bikin trend aja itu Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda Tapi pas banget loh bang Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama Mungkin kesalahan pada kata-kata pak Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya Selain itu selebgram Fuji Anti Utami, alias Fuji Mengunggah foto yang menunjukkan dirinya sedang menangis di Instagram story eksklusif baru-baru ini Bukan tanpa sebab, mantan pacar Tarik Halilintar itu mengalami kejadian tidak menyenangkan saat hadir di acara Sultra Fun Run 2024 di Tugu MTK Kendari, Sulawesi Tenggara Pada acara tersebut, tidak sedikit orang yang ingin berinteraksi dengan Fuji Adik Fadli Faisal itu dikerubungi banyak peserta hingga tim penjaga kesulitan mengendalikan keadaan Bahkan, ada seorang peserta yang tidak diketahui identitasnya berusaha memegang tangan Fuji tetapi malah mengenai bagian dadanya Kejadian itu membuat Fuji kesal dan langsung menegurnya melalui sebuah unggahan di Instagram story eksklusif Dicubit, cakar, jambak, tarik sana-sini, aku gak apa-apa deh bisa sabar Tapi Sampai jumpa di video selanjutnya